halo assalamualaikum sahabat dari dapur umum najo official terima kasih ya bagi yang sudah hadir sebelum kita lanjut untuk memasak jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tekan juga tombol loncengnya ya disini kita mau masak yang sangat simple dan sederhana buat buka ataupun sahur kita ya dan cara masaknya juga enak banget dan dijamin pasti doyan banget dan ketagihan sama menu yang satu ini ya terutama disini kita pakai ada 6 potong ayam yang sudah kita cuci bersih dan juga disini ada secukupnya daun kemangi nanti kita mau masak yang enak ya dan dijamin pasti semuanya pada suka nah disini ada bahan-bahannya terutama disini ada 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih 15 buah cabai rawit disini ada juga gula arut secukupnya dan juga ada 2 buah kemiri jahe dan juga lengkuas ya ada 1 buah jeruk 1 buah tomat 2 lembar daun salam 2 lembar daun daun jeruk 1 batang serai 1 bungkus kecap bango dan disini ada juga 1 bungkus kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk oke disini juga ada cabai yang sudah kita blender disini ada bawang merah dan juga bawang putih kita blender seperti ini ya halusnya tersesuai sama selera kita masing-masing oke disini juga kita mau blender bahkan untuk ayamnya ya terutama disini kita masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya kita masukkan jahe lengkuas dan juga kemiringnya ya nanti kita mau blender halus kita blender halus tapi sesuaikan sama selera juga dan yang lainnya nanti kita untuk memasaknya nah ini dia yang udah kita blender jadi halus seperti ini ya setelah blender seperti ini sekarang kita kita masak ya kita tuangkan air disini kita pakai 100 ml ataupun 150 ml air gitu setelah itu kita masukkan lomba yang sudah kita blender setelah ini kita masukkan kunyit bubuknya kita pakai secukupnya aja dan juga ketumbar bubuknya kita pakai secukupnya aja disini ya setelah itu lanjut untuk kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata lanjut disini kita masukkan garam 1 sendok dan juga gula setengah sendok kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata ya lanjut disini kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih disini kita mau mengukap ayamnya sekitar 3 atau 2 menitan gitu tapi bisa sesuaikan sama selera kita batas empuknya segimana kita suka ya oke cukup segini aja empuknya setelah setelah diungkap seperti ini kita matikan kompor lanjut untuk kita goreng ya lanjut untuk kita goreng disini kita gorengnya gak usah terlalu kering karena tadi udah diungkap digorengnya disini secukupnya aja selayang aja gak usah terlalu menang banget sesuaikan sesuaikan sama keinginan kita disini masing-masing ya oke cukup segini aja matangnya segini aja ya setelah matang seperti ini kita angkat lalu kita tiriskan ya lanjut disini kita masukkan cabai yang sudah kita blender dimana disitu ada bawang merah dan juga bawang putih yang sudah kita blender disini kita goreng agak sedikit harum lanjut disini kita masukkan air ungkapnya tadi tadi ya disini kita pakai semuanya agar lebih nikmat lanjut disini kita masukkan gula aren dan lanjut disini kita masukkan satu bungkus kecap bango dan kita masukkan juga perasan jeruk nipisnya secukupnya aja disini ya setelah itu kita masukkan daun-daunannya ada daun jeruk daun salam dan juga satu batang serai yang sudah kita geprek lanjut disini kita masukkan ayamnya ya lalu kita aduk semuanya hingga tercampur merata dan benar-benar matang sempurna disini kita gak tambahan garam karena tadi dari bumbu ungkapnya udah ada garam jadi gak kita tambah garam ya lanjut disini kita masukkan cabai rawitnya dan juga tomat yang sudah kita potong-potong ya lalu kita aduk seperti ini hingga matang lanjut disini kita masukkan daun kemangi minyak harumnya enak banget apalagi dari daun kemangi pasti bikin nampah dan enak banget gak sabar nunggu buku puasa maksudnya enak banget harum banget apalagi dari bumbu-bumbunya sangat khas enak ini enak banget oke sekarang lanjut untuk kita plating ya udah dijamin pasti semuanya sudah suka sama resep yang satu ini dan cara pembuatannya juga sangat simple dan sederhana banget aroma yang sangat khas banget ya dari bumbu-bumbu yang kita ungkap tadi oke ini dia ayam daun kemangi rasanya enak banget dijamin pasti semuanya pada suka oke sekian dulu video dari dapur umu naju official terima kasih jangan lupa like komen dan juga subscribe tekan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan notifikasi video dapur umu naju berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih